Intro Komputer merupakan alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut Secara umum, jenis-jenis komputer berdasarkan kecepatan prosesnya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut Sebelum itu, ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video tutorial serta video lainnya dari saya 1. Supercomputer Supercomputer merupakan jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling hebat Biasanya digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks Misalnya, peramalan cuaca, perencangan roket, dan melakukan riset-riset Supercomputer yang paling cepat saat ini adalah Summit Summit dibuat oleh IBM yang bekerja sama dengan Nvidia Supercomputer ini tersusun atas 9216 prosesor 22-core IBM Power 9 Dengan kecepatan 200 petaflops atau 200 quadrilion kalkulasi per detik atau 200 ribu triliun kalkulasi per detik 2. Mainframe atau komputer besar Mainframe adalah komputer yang sangat besar dengan kecepatan 50-20 ribu envelops Harganya mencapai jutaan dolar dan mempunyai ukuran lebih dari satu ruangan Kegunanya adalah menangani pemprosesan data dengan volume yang sangat besar Contoh komputer ini adalah IBM Enterprise 114 3. Mini komputer atau komputer kecil Mini komputer sering disebut dengan sistem mid-range Merupakan mesin besar yang berdaya guna atau power pool Biasanya melayani jaringan dengan terminal yang sederhana Sebagai server pada perusahaan berskala menengah Memiliki kecepatan 3-1000 envelops Contoh komputer ini adalah IBM AS400 4. Workstation atau terminal kerja Workstation merupakan mesin yang powerful Komputer-komputer ini mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit Dengan kecepatan 50-500 envelops Komputer-komputer ini menggunakan sistem operasi UNIX atau NT Komputer yang disini dilengkapi dengan prosesor RISC yang powerful seperti digital alpha atau MIPS 5. Mikrokomputer Mikrokomputer lebih dikenal dengan personal computer atau komputer pribadi Merupakan komputer yang murah dan dibuat atau diproduksi secara banyak atau massal Dengan kecepatan 1-50 envelops Biasanya menggunakan Windows atau sistem operasi yang sejenis Komputer ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi standar Mikrokomputer dibedakan menjadi desktop, PC, notebook, PDA, dan laptop 6. Mikrocontroller Mikrocontroller disebut juga embedded komputer Yaitu suatu mikroprosesor yang berukuran kecil yang biasa dipasang pada peralatan elektronik cerdas Keunggulan dari mikroprosesor ini adalah membuat peralatan dapat diprogram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!